Drek, ada siapa lagi nih dari ini, Drek? Ya, ini adalah seseorang yang sangat luar biasa karena dia berhasil menang kontes desain albumnya Maroon 5. Ini sangat luar biasa sekali nih. Langsung saja kita undang, ini dia, Bayu Santosa. Pemalu ya. Mas Bayu, ini awal belajar desain kapan? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Apakah belajar masuk sekolah jurusan Desaib? Tidak sih. Oh, otomotif ya? Iya. Otodidak. Ada yang benerin, Drek, seseorang. Ini buat Ichi, Adila, dan juga Edrik. Tahu nggak Bayu ini? Tahu. Tahu. Tahu kok. Oh, tahu. Tahu. Dari mana? Tadi. Maksud saya tentang berita Bayu. Oh, iya. Dia bikin cover, ya adalah katanya cover, cover Maroon 5 yang baru itu dibuat oleh salah satu seniman Indonesia. Itu tahu ya. Luar biasa sekali kan? Luar biasa. Penasaran kan, pengen tahu karya-karyanya seperti apa? Banget. Oke, kita akan melihat dulu. Inilah dia karya dari Bayu. Nah, inilah dia. Karyanya. Oh, sama ya sama itu ya? Macan. Maroon 5. Bagus ya? Maroon 5. Luar biasa ya. Apa bisa kamu mengambil singa? Kan banyak hewan-hewan. Hari mau. Itu hari mau. Tapi kan masih saudara sama singa. Iya. Iya. Iya, temenan. Masih temenan. Bayu, ini ngirim ke Maroon 5-nya gimana, Yuh? Lewat email sih, biasa. Lewat email ke sana. Terus mereka memang lagi menyeleksi beberapa desain gitu. Oh, dan akhirnya Bayu terpilih. Yang dipilih itu. Ini berapa lama, Bayu, membuat desain seperti ini? Kalau proses dari sebulan, cuman pengerjanya cuma tujuh harian lah. Pengerjanya cuma tujuh hari, prosesnya tapi satu bulan. Jadi mikir dulu nih, apa nih yang bagus, terus yang nggak biasa dari biasanya kan. Biasanya kan cuma bikin agak realis-realisan, cuman sekarang bikin yang ornamen agak ekspresif gitu doang. Terima kasih, Bayu. Bikin sesuatu buat ini talk show. Oh, iya, ini bumerang. Bumerang? Buat ini talk show ya? Iya. Wah, terima kasih. Ini Bayu yang bikin ya? Itu inspirasinya dari mana, Bayu? Satisna orangnya mana? Bayu. Itu inspirasinya dari mana tuh? Nggak usah didengirin ini, mah yang goib. Terima kasih, Bayu, ya. Wah, keren banget tuh. Ini akan saya simpen ini. Tuh, inspiratif banget ya. Iya, tadi ada anak tukang beca yang dia mendapatkan nilai... Kumlot. Kumlot. Iya, kumlot. Jenglot masa etan. Kumlot, dan itu bisa mendapatkan biasiswa. Biasiswa ke Inggris. Ke Inggris. Pokoknya yang tadi dilihat itulah semuanya inspirasi. Inspiratif gitu. Jadi buat kalian jangan sampai patah arang menyerah di tengah jalan. Ibaratnya, kepatah pernah mengatakan setinggi-tingginya tupai melompat ke atas. Kita harus yakin, oh tupai itu kan turun lagi. Iya. Karena kalau dia nyangkut, susah. Iya. Seperti quote berikut ini. Orang yang kuat bukan berarti orang yang bisa menguasai apapun. Tapi justru orang yang kuat adalah ketika dia mampu berdiri di atas kelemahannya sendiri. Itu. Ketika kita lemas. Ketika kita lemah. Jangan sekali-kali Anda berlari di tengah jalan. Kenapa emang? Pingsan. Makan dari itu, makanlah. Daripada kita mencaci orang lain, mendingan kita menginspirasi diri kita supaya kita lebih semangkan ke depannya. Betul sekali. Jajami Harja pernah mengatakan, Kujual baju celan, itu semua demi nyai. Aku relas, nyari duit. Demi nyai. Jadi walaupun sekuli-kulinya Anda, tetap di mata yang makuasa kita sama manusia. Manusia biasa. Maman Jabron pernah mengatakan, Las karbit, las buko. Itu adalah las untuk mengelas. Betul sekali. Tatang Kisut pernah bilang. Udah. Pokoknya buat kalian semuanya, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kita harus terus berjalan untuk menempuh kehidupan yang sesungguh. Yang pasti. Janganlah menyerah. Oke? Karena kalau menyerah, berarti Anda gagal.